Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masjidnya bagus juga ya. Masjid Al-Imam Majalengka. Besar, megah, dan bersinar dambaan warga Majalengka. Yang itu yang warna kemerah-merahan ya? Oh itu mah dari luar katanya. Oh dari mana kira-kira? Katanya sih yang bikinnya dari Itali. Oh dari Itali. Masjid Al-Imam Majalengka. Masjid Al-Imam Majalengka. Masjid Al-Imam Majalengka. Oh cuma belum dibersihin ya? Iya. Masjid Al-Imam Majalengka. Masjid Al-Imam Majalengka. Terus kalau yang itu lantai? Lantainya itu dalam negeri sih. Dari ujung pandang. Oh dari ujung pandang. Oh lantainya. Lantainya. Lantainya marmer. Ada dindingnya juga. Dindingnya kan berah. Oh iya dindingnya beda. Beda ya? Ya saya ingin lihat ke dalam itu keramiknya. Ya ada yang di depan itu dari Cina katanya. Oh yang dari Cina. Itu yang putih. Warna putih depan. Itu yang putih itu. Oh jadi ini yang Itali. Yang dari ujung pandang. Dan ada yang dari Cina. Dan ada yang dari Cina. Terus untuk di Imam itu mah dari Cina. Oh iya. Marmer itu. Terima kasih banyak. Saya mau lihat dulu ya. Siap. Terima kasih pak. Mutabi Inal Kirom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jumpa kembali bersama Rahmat Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat. Dimudahkan. Dilimpah ruahkan. Milik rizkinya. Dimanapun berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kali ini Rahmat. Sedang berada di halaman Masjid Al Imam. Tepatnya di Alun-Alun Majalengka. Majalengka. Yang katanya. Masjid ini. Barang-barangnya didatangkan. Dari luar negeri. Seperti negara Italia. Dan lain-lain. Yuk kita lihat. Kemegahan. Masjid Al Imam. Alun-Alun Majalengka. Masjid Al Imam. Yang megah dan bersinar. Ini merupakan kebanggaan warga masyarakat Majalengka. Yang sudah lama didamba-dambakan. Dan sekarang jadi kenyataan. Masjid ini sangat strategis. Terletak di jantung kota Majalengka. Ada pun masjid ini mulai direnovasi sejak tahun 2018. Dengan bantuan dana sosial dari Pemprov Jawa Barat. Yang katanya sekitar 10 miliar. Semoga masjid ini bisa bermanfaat. Sebagai pusat kajian. Dan siar Islam. Serta untuk lebih meningkatkan ketakwaan. Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat teman-teman. Dari luar saja. Kelihatannya sudah megah sekali. Dan bersinar sekali. Masjid Al-Imam Majalengka. Masya Allah. Tempat cuci tangannya. Unik sekali. Ini terbuat dari batu alam. Alhamdulillah. Di tiap pintu disediakan tempat cuci tangan. Apalagi sekarang. Di musim pandemi. Covid-19. Kita semua mesti. Taat sama peraturan pemerintah. Dan selalu menjaga. Melaksanakan. Tiga M. Yaitu. Cuci tangan. Jaga jarak. Dan pakai masker. Masya Allah. Tabarok Allah. Ruangan dalamnya. Sangat megah sekali. Tertata dengan rapih. Bikin nyaman. Bikin betah. Sembah. Sembah yang. Beribadah. Dengan husu. Di Masjid Al-Imam. Kota Majalengka ini. Coba lihat teman-teman. Ini pintu utama. Masuk ke dalam Masjid Al-Imam. Masya Allah. Tabarok Allah. Pintunya. Cantik sekali. Dan ini mimbar. Mimbarnya. Tertata dengan rapih. Banyak tulisan kaligrafinya. Dengan huruf Arab. Dan ini. Dinding granit. Yang didatangkan dari Itali. Coba lihat teman-teman. Cantik sekali kan. Masya Allah. Tabarok Allah. Cantik. Dan megah sekali. Masjid Al-Imam ini. Oh iya teman-teman. Sekarang waktu. Sudah hampir mau Adan Asar. Yuk kita dengarkan dulu. Kumandang Adan Asar. Di Masjid Al-Imam. Yang sangat megah ini. Yang sangat. I 오늘 yang sangat tinggal. I jumpa di video selanjutnya. I jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton